Bang, setik lagi nih bang Udah mulai? Udah Oke siap Halo kelas, welcome back to Transisi Movie Bersama saya guru honorer yang akhirnya belum naik pangkat juga Masih tetap aja jadi guru honorer nih Kapan ya saya kira-kira jadi guru Guru tetap nih dari sekolah-kepala sekolah ini nih Tunggu lebaran besok bang Ya iyalah, tiga kali-tiga kali lebaran kayaknya pak Kayak bang Toyo nih Oke, lama-lama kayaknya Hari ini saya di Transisi Movie akan membahas Salah satu film Ya, film lagi Coba lihat baju saya sekarang Saya pakai baju Antara nih Antara itu adalah salah satu film produksinya Adalah Natrium Indonesia Untuk perjalanan 60 tahunnya Epipawi Aduh, udah nonton belum? Artisnya kantong bang ya Oh jelas Udah pada nonton belum teman-teman? Kalau belum nonton Kalian cari aja di kolom searchnya Natrium Indonesia Atau nanti kita tulis di deskripsi Di episode kali ini Transisi Movie akan membahas salah satu film Bertemakan Artificial Intelligence Nah, filmnya Filmnya ini bercerita tentang Film ini adalah sebuah film Serial fiksi ilmiah Yang disuatradarai oleh Wally Philzer Dan ditulis oleh Jack Pageant Yang dibintangi oleh Johnny Depp, Rebecca Hall, dan Morgan Freeman Dan masih banyak film lainnya Film ini berjudul Transcendence Yang mengisahkan adalah Seorang ilmuwan terkemuka Di bidang kecerdasan buatan Yang bernama Dr. Wilkester Yang diperankan oleh Johnny Depp Tapi nampaknya Saya gak akan membahas film itu secara sendirian Biar lebih seru Kayaknya saya akan mengundang Salah satu host juga Di Natrium Indonesia Siapa yuk? Hati-hati Berantakan ntar bang Sama siapa itu? Itu yang padana gede bang Enggak, enggak Soalnya gini Kenapa saya mau ngajak Oh iya tau aja teman-teman nih Saya mau ngajak dia Kenapa saya mau ngajak dia? Saya sebenarnya kasihan Kemarin itu beliau disuruh mencari logam Sama Pak Kepala Sekolah Terus datang juga ke Dukun Mencari logam terkuat Terus suruh bayar 2 juta Ketipu Terus kemarin juga dia Akhirnya ketemu profesor Dia mau bikin robot katanya Atau dia mau jadi robot Itu gagal juga Nah kemarin juga nih Yang paling elegan, paling canggih Dia akhirnya diundang Sama Pak Kepala Sekolah Di kotak makan malam Kayaknya dia udah sedikit intelek nih Udah dapet Udah dapet inspirasi Dari Pak Kepala Sekolah Makanya Saya mengundang dia Hadir di Transisi Movie Untuk episode kali ini Tapi sebelum saya panggilkan Om Gendut Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe dulu Channel Naturum Indonesia Comment Dan like video ini Jika kalian suka Dan share ke teman-teman semua Kementan, sodara, pacar, gebetan Ya apapun itulah Karena bersama Naturum Indonesia Sains itu menjadi lebih menyenangkan Oke cek gila teman-teman Saya panggilkan Om Gendut dulu Biasanya ini kalau digesek-gesek Dia datang nih Cuman kali ini Saya gak tau petodenya apa Karena lagi musim hujan Biasanya cuaca tidak stabil di luar sana Oke saya panggilkan Om Gendut dulu ya Om Gendut Hadir Ayo silahkan Ayo silahkan Duduk-duduk 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 Set Oke Bang siap-siap runyam bang Eh kameramen udah bagus belum kita? Nih sini nih Awak Oke Aku dimana? Kamu dimana? Dengan siapa? Sama siapa? Loh Halo Om Gendut Halo Om Cunggering Makanya kali ini saya mengundang Om nih Mungkin Om sedikit lebih intelek setelah masuk kemarin Empat episode lagi saya ambil alih Loh Loh jangan loh Ini gak satu pertanyaan loh Ini rambut kenapa loh? Aku pusing si Miki Wiwir Teriting Iki Wiwir Yes Gara-gara nyari pusaka Dibohongin Kena 2 juta Ternyata gak sakit-sakit banget Itu gara-gara siapa tuh? Itu Pak T Ada oknum Oknum orang dalam Terus aku pusing lagi Prof di Suruh minta bikinin robot Malah aku yang suruh nyari robot Belajar robot Belajar AI Ngomong-ngomong soalnya ya Hari ini Tadi saya udah bitroduksi juga ke teman-teman Bahwa kita akan membahas salah satu film Bertemakan artificial intelligence Atau kecerdasan buatan Dengan berjudul Transcendence Nah film ini dibintangi oleh Johnny Depp Tau Johnny Depp gak om? Tau Walau Johnny Depp main film Udah gak mungkin Kalau filmnya tuh gak pecah Pasti bumi Johnny Depp itu Wah udah Banyak banget film yang Pernah gak tenar Itu Johnny Depp Makanya cocok banget Dia peranin film Transcendence ini Jadi Akhirnya tuh Orang tertarik Dan bener Ini bisa dibuktikan Atau malah Yang hal yang dibahas ini kan Film science fiksi Science fiksi Fiksi ini bisa jadi nyata Nah Dr. Will Custer Yang diperankan oleh Diperankan oleh Johnny Depp ini Memiliki impian Menciptakan Sebuah teknologi komputer Super canggih Yang kemampuannya Akan lebih besar dari Kepintaran kolektif seorang manusia Canggih kan om? Canggih Impiannya tuh Jujur Baik Tapi Aku masih tidak percaya Jika AI Disegerakan di saat ini Di era sekarang AI itu Akan membawa hal yang baik Aku masih difahami Seperti itu Kita masih belum siap Untuk AI yang bener-bener Diceritakan Seperti film Transcendence Tapi kan di era sekarang ini AI itu Berperan Di segala sektor kehidupan manusia Untuk saat ini Contohnya adalah Sektor industri Bagaimana AI Akhirnya melakukan Pekerjaan yang lebih efektif Efisien Dan tentunya Tidak mengenal lelah Iya Memang kelebihannya AI ini kan Dia tidak punya emosi Tidak punya lelah Dan dia bisa Bekerja Secara terus Menerus Dalam Hal yang sama Itu lebih baik Daripada manusia Karena manusia cepat boring Aku setuju Jika AI Diperuntukkan Untuk hal-hal yang Sederhana Atau hal-hal yang Terbagi-terbagi Tapi kalau yang di film ini kan Dikolektifkan Jadi Dari kesekiannya Banyak AI ini Dijadikan satu Satu kecerdasan Yang akhirnya Bisa menghandle semua Yang ini yang aku tidak Tidak Belum Setuju Tapi yang aku agak khawatirkan Kita masih belum siap Dengan protokol-protokol AI itu batasan Batas-batasnya Seperti apa Oke Nah Nah om Mending kita lihat langsung aja Filmnya Nih Buat teman-teman yang belum nonton Kalian bisa nonton Kalian bisa nonton juga Nanti Yang dibunuh Belum Belum Jadi Johnny Depp ini Atau dokter Will Caster ini Dia bersama keluarganya Istri Dan rekan kerjanya Membentuk Sebuah Kelompok ya Bisa bilang Kelompok riset Untuk Kecerdasan buatan Iya Artinya dia tidak bergerak sendiri Dia dibantu oleh Keluarganya juga Istrinya terutama Terutama Sama satu temannya itu Iya Si Evelyn Caster ini Nah ini di menit Nah di menit delapan Dokter Caster Dengan istrinya Evelyn Caster Menghadiri sebuah Perayaan Prototype mobile Untuk proyek Artificial Intelligence Nah ini Ini adalah Cikal bakal nih Cikal bakal Akhirnya Produksi Produk-produk AI Dia ini Akhirnya membuat Sebuah kontroversial Kontroversial Nanti Ada sekelopok Yang memang Anti teknologi Artinya mungkin Aku bisa katakan Sepaham dengan Aku sih Yang akhirnya Nge-kill Si Dokter Will Caster ini Ini kan Menit delapan Dia mulai presentasi Di hadapan Para audiens Untuk mempromosikan Prototype AI-nya dia Ya impiannya dia Itu Apa ya Jujur gitu loh AI ini tuh Bisa membantu manusia Untuk menyembuhkan Bumi Iya Betul Dengan produknya AI ini bisa Membantu Menyembuhkan Orang yang sakit Seperti cancer Ya jujur Tapi yaudah Kalau menurut aku Yang untuk Kedokter Kedokteran Bumi-bumi Jadi jangan Dijadikan satu Nah Tiba-tiba Dia menjadikan Mengkolektif Semua kecerdasan Itu menjadi satu Yang akhirnya Ini yang berbahaya Dibilang salah Enggak Kalau dari filmnya Tapi kurang tepat Kurang tepat adalah Dia akhirnya Tidak Apa namanya Dia terlalu Menjeneralisir Berbagai Sub-sub ilmu ini Kedalam satu Tujuannya dia Nah ini Setelah Setelah dia Presentasi Akhirnya Ada satu Kelompok Separatis Yang melakukan Tembakan Ke dia Oh ini om Di menit 11 menit Menit ke 11 Oh ini yang tadi om Bilang sebagai Anti teknologi Itu ya Ini apa Nama Rift Jadi kelompok Bawah tanah Sebuah kelompok Bawah tanah Yang menentang Teknologi Teknologi Khususnya AI Karena Dasar dari Kelompok itu Bahwa AI Ini kita belum siap Dan AI Ini justru Malah bisa Mempercepat kiamat Oke Ini yang cukup ekstrim Adalah Si dokter Will ini Ditembak Menggunakan peluru Berbahan radioaktif Yang ini Sakit Iya Hebat loh Radioaktif Coba Om mau diradiasi Jadi gak kenapa Tapi sakitnya Mulai pelan-pelan Gitu Ya kayak perasaan Om Kalau gak dibalas Sakit Kenapa jadi begitu Begitu Kenapa 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 Dia mau ngomong apa Ntar Kameramen Mau ngomong apa Menit 27 Dia mulai Melakukan Proses transformasi Transfer Data Transmisi Memindahkan Pola pikir otaknya Dia ke dalam Sebuah sistem Hanya-hanya Pola Ini hanya Sebuah pola Bukan jiwanya Bukan nyawanya Jadi kan ada Algoritma-algoritma Di dalam Memori-memori Otaknya itu Aku keren Kenapa Aku keren Bisa gini Ini Ini bikin kepala Aku pecah Nontonnya Karena Baru kali ini Aku diajak Buat mikir Kenapa kemarin-marin Aku gak pernah mikir Ini mulai Menimbulkan Ini akhirnya Polemik Nih Mulai menimbulkan Polemik Pada penyataannya Akhirnya sistemnya Ini mulai Beradaptasi Pelan-pelan Tapi Di belakang itu Para Pendagak hukum FBI Ini masih mencari Siapa sih dalang dari penembakan Wilkester ini Siapa sih yang akhirnya Masih gak ketemu Iya masih belum ketemu Masih mencari Terus siapa sih Rift ini sebenarnya Siapa sih dalang anti teknologi Ini sebenarnya Ini sebenarnya banyak Banyak teka-teki juga Dibilang ini Kalau kita nontonnya gak serius Bisa Kalau tinggal Apa-apa Kasekip Kurang dapat Intinya sih sebenarnya Nah ini tiba-tiba AI ini kan Ini dia pindah Pindah tempat ya Iya Jadi ini Dia udah berhasil Pindah Si Wilkester udah berhasil Pindah ke AI Jadi dia bisa Dia bisa mengontrol Semuanya Dia bisa menangkap Kelompok-kelompok yang Dulu ngebunuh dia Akhirnya nih Dia kebaca kabut Karena dia udah Cerdas Dia bisa mengakses teknologi Semuanya tanpa batas Dia bisa memindahkan uang Dia bisa membeli apa aja Dia bisa Membunuh orang dengan Dengan sistematisnya AI Tanpa harus menyentuh Nah ini yang aku bilang Jadi jahatnya tuh seperti ini Ya bisa dibilang Memanfaatkan teknologi Untuk hal yang Tidak dibenarkan Ambisi Ambisi yang akhirnya ngebunuh Kesombongan dari AI Ini sendiri Bahwa dia bisa menghandle Semuanya Tapi secara ini Dia membantu FBI juga Untuk membongkar Siapa yang akhirnya Menembak dia Tapi Membantu FBI Ini kan bukan Untuk suatu kebenaran Tapi Kemenangan Kemenangan buat dia Karena si ref ini Jadi penghalang dia Nah dia dibikin satu Di setelah dua tahun Berarti kan tadi Di menit Menit 50 Dia pindah ke sebuah Kawasan Kawasan Bisa dibilang kayaknya Arizona Dia membangun sebuah Silicon Valley nya lah Dia Atau dia membangun Sebuah base camp Untuk Keterdasan buatannya Dia ya Dia ada di dalamnya Ini kayaknya Dia bisa nyembuhin Sakit Bisa apapun Itu semuanya Jadi Setelah Dua tahun Dia pindah ke ini Dia menemukan Namanya nanoteknologi Robot mikro Robot mikro Yang bisa menyembuhkan Segalanya Nah ini Proses-proses Ini robot Jadi robot ini Yang Bisa dia Bisa repair Bisa menyembuhkan Bisa apa Bisa air Ini air yang Polusi Jadi benar Dengan robot-robot Robot yang mikro Seukuran mikro Seukuran atong Jadi robot itu Bisa disebar Di mana-mana Saya tahu Tapi saya serem juga Nah ini ketemu Sama Will Caster nya Nah ini Eveline Caster itu Istrinya Istrinya Dokter Will Nah ini robotnya Nah ini robotnya Di menit Satu jam nih Pas banget Dia ketemu robot-robot Mikro nya seperti itu Dia menyebutkan Sel endosintetis Untuk penyembuhan medis Yang sekarang menjadi Tak terbatas Tak terbatas Dia bisa masuk ke Semua-semuanya Sel-sel kanker Itu dihadap Karena ukurannya Robot itu sebesar sel Nano Nano Bisa dia bunuh Dan apapun bisa dia Baikin Tumbuhan atau apa Bagus Tapi seram Kalau gak ada Regulasinya Oh ini Di menit Ke Satu ini Dia mulai mencari Sebuah kasus Dia mencoba Untuk menghidupkan Bukan menghidupkan sih Nah manusia ini kan Ditembak nih Sama Salah satu ref itu Nah ini disembuhin sama si robot Dimasukin robot Tapi juga Robotnya ada dalam dirinya Oke Disuntik Disuntik Nanoteknologi kan ya Sistemnya diurauan kembali Jadi kayak manusia hybrid Ini dengan kekuatan otaknya dia kan yang mengajakannya AI nya dia Canggih loh, di menit 1.2 Dia healing sendiri Jangan kan nge-healing Robot itu bisa membersihkan segala Apapun yang kendala manusia itu Jadi efisien karena robot mikronya dia Oke, keren loh Apa mas? Masal lalu kan Masa lalu bisa dihapuskan, ada lagunya kok Masa lalu Bukan, numpukanlah ingatanku Hapuskan kekambingan Nah ini loh, yang mulai menguap nih Di menit 1, 2, 3 Serem gak? Pekerjanya udah mulai tegbal Nah sekarang bisa Tegbal tuh kebal ya? Iya, bapak kurang main sih waktu dulu Saya kan guru anak releminial ini ya milenial Iya, nah ini mulai bisa Semuanya menguapkan Ada badai ya Dan ini menyebar ke seluruh dunia Ke seluruh dunia, dalam kendalinya dia Dan kita tahu bahwa dunia ini tuh gak bisa Dalam satu kendali Iya, betul Ini hanya mengalahkan egoismenya dia Nah ini mulai ngobrol kan Mulai ada konflik Nah ini si temen yang tadi Kamu tuh harus sadar bahwa Wilkester itu tuh bukan Wilkester Dia punya nyadar ini bukan temen saya Karena temen saya tuh tidak seperti itu Ini hanya robot Eh ayah pura-pura menjadi temen saya Dan pada akhirnya Ini yang agak menyerahkan adalah pada akhirnya Sang robot itu Menggunakan tubuhnya si Wilkester seperti ini Nah ini Dia lebih canggih lagi sekarang Wilkester ini Kan tadinya robot Sekarang dia lebih kuat Dia bisa ngebentuk dirinya sendiri Jadi manusia lagi Cloning Gak meng-cloning Jadi dia pakai salah satu pekerjanya Supaya serupa sama dia Ya kan robotnya canggih Iya sih Oh kita ke Korea aja bisa jadi Gateng Apalagi kalau sama robotnya Wilkester Mbak mau operasi fast Iya saya mau operasi Pake air Apalagi Ya Wilkester kecil gitu Loh ini loh yang saya tanjub adalah Tapi pada akhirnya It's not you Ini mulai diserang sama mereka Tapi ini Nah endingnya akhirnya Shutdown Bunuh Apa Dia mematikan dirinya sendiri Iya Shutdown Akhirnya Ya terpaksa Karena robot nanonya ini ada dimana-mana Semua Semua teknologi itu harus dimatikan Iya Sumber dayanya Resort Semuanya Jadi semuanya berhubungan dengan teknologi Listrik semuanya harus mati Handphone, laptop semuanya Nggak jadi Nggak jadi Bisa jadi apa-apa Iya Ini nih Ini ada nih Ini Di menit Di menit 148 Bagaimana bank datanya dia akhirnya Dimatikan Iya Lalu alamlah yang akhirnya menciptakan Ekosistem ekosistem baru Iya kembali lagi ke nurture Kembali lagi ke alam Alam menciptakan kehidupan baru Diasanya Luar besok Cerem Aku nggak bilang keren Ini seseram Kenapa Karena banyak film saya yang fiction Yang sekarang tuh yang ke arah sini Aku percaya fiction itu tuh Bukan sesuatu yang tidak mustahil terjadi Tapi sesuatu yang mungkin bisa jadi Kedepannya Nah Ya itu dia Aku jadi ngeri Ternyata mau harus bikin robot Jadi om nggak mau jadi robot nih Aku nggak mau jadi robot Nggak jadi robot Untuk kita sendiri Makanya secukupnya saja Belajar seperlunya Dan Dan Terus berinovasi Tapi inovasi membawa kebagian Kebaikan untuk masyarakat Bukan kita om gendut Betul Oke teman-teman Thank you buat yang udah Nonton episode kali ini Semoga bermanfaat Apa yang kami sampaikan Mohon maaf kalau ada banyak jokes-jokesnya Tapi kalian nggak paham Ya udahlah Nggak apa-apa nikmatin lagi Karena jokes ini hanya kami yang mengerti Kami yang mengerti Kalian harus mengerti Kami yang menyampaikan Kalian harus menyampaikan Karena Kalian cukup jadi wadah Kami yang mengisi Kami yang mengisi Oke Daripada makin ngelantun Thank you banyak om gendut Yang udah nggak putih lagi sekarang rambutnya Besok-besok saya diajak jalan-jalan Siap Pokoknya Saya diajak uji coba aja Terus belajar Ntar dulu dong Oh belum Subscribe dulu Nih Buat teman-teman Yang belum nonton Tayangan-tayangan di Naturium Indonesia Buruan deh kepoin videonya Ada om gendut jalan-jalan Ada kotak makan malam Ada kotak makan siang Ada profesor B Dan juga ada Antara Dimensi Dan pastinya Transisi movie Ada lagi nggak Ada ketinggalan nggak Ada lagi nggak Itu Oh iya Rapat ruang guru Satu lagi Rapat ruang guru Itu sih program Request Nah tapi itu Program nggak raku Tapi karena titipan Jadi kita harus Teruslah belajar Teruslah bereksplorasi Karena bersama Naturium Indonesia Sense menjadi lebih Menyenangkan Sampai jumpa Tadah 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 Pak pulang pak Pak pahala pak Bubar bungkus Pulang pulang pak Pulang 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 yuk pulang Ah minta Ah ini ya Gue minta satu ya Dua deh Tiga deh Tidak, tidak.